Oke, setelah kemarin kita bahas filter khususnya untuk chain input. Kamu sudah tahu bahwa di router itu chainnya ada tiga macam. Chain input yang kemarin sudah kita bahas. Ada lagi dua chain yang lain yaitu chain output dan chain output. Ini untuk reminder saja, berarti kemarin yang kita belajar chain input, kamu kan selalu kemarin tugasmu untuk memasukkan chain input ya. Baik untuk nge-block atau memfilter ICMP, memfilter telnet yang tadi itu, yang sudah kamu coba itu, memfilter web. Bagaimana caranya, kamu sudah tahu. Itu kalau chain input, berarti semua yang destination-nya, yang IP destination-nya menuju ke routermu. Itu rule-nya, kamu harus letakkan di chain input. Nah, yang lain, chain yang lain adalah chain forward. Kalau chain forward itu digunakan untuk menempatkan rule yang nanti mau kamu buat itu, tapi yang sifatnya bukan ke routermu dan bukan dari routermu. tapi paket yang kamu mau filter itu hanya lewat routermu. contohnya apa, pak? Peristiwa begitu ya, contohnya misalkan aja, routermu itu penghubung antara internet dengan PC, LAN. Nah, kalau PC yang LAN itu kan sudah punya IP. internetnya ada IP-nya misalkan Google, untuk menuju Google lewat routermu. maka kalau kamu mau nge-block web yang dari PC yang mau ke Google, misalkan aja, ya itulah harus kamu letakkan di chain forward. bukan di chain input lagi. Karena paketnya itu kan hanya dari PC lewat routermu menuju ke Google. Demikian juga sebaliknya. Dari Google, balik, request-nya ke Google, reply-nya itu dari respons-nya, respons HTTP-nya dari Google, masuk lewat routermu, keluar masuk ke PC-mu. itu forward. Jadi routermu hanya dilewati. Nah, kalau chain output apa? Nah, kalau chain output adalah chain yang diisi rule-rule yang asalnya dari router itu sendiri. jadi source IP-nya berasal dari router. Jadi boleh output menuju ke internetnya, boleh output menuju ke LAN-nya. Demikian juga tadi yang input. Masuk ke router bisa melalui LAN, masuk ke router juga bisa melalui internetnya. Nah, pokoknya menuju destination-nya ke routermu, itu chain input. Pokoknya kalau mau buat rule yang keluar dari routermu, yang source IP-nya adalah routermu, kamu taruh di chain output. Nah, kalau forward berarti untuk menuju rule-rule yang IP source-nya maupun IP destination-nya bukan dari routermu. Bukan punya routermu. Jelas ya? Ini output. Panah yang ke kanan ini. Bisa juga panahnya ke kiri. Dari internet kalau masuk ke router itu pakai chain input. Dari routermu mau ke PC, itu chain output. Jadi panahnya bisa, pokoknya masuk ke router saya, itu chain input. Pokoknya keluar dari router saya, chain output. Kalau hanya lewat router saya saja, entah lewatnya masuk ke kanan atau lewat dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Pokoknya lewat router saya, taruh di chain forward. Itu harus ada di sini. Otomatis. Nah, tinggal nanti ngatur rulenya, pintar-pintar ngatur rulenya bagaimana. Ngeletakkannya harus di situ. Kemarin kita sudah masuk sini. Bagaimana membuat rule? Itu bentuknya seperti if done. Action-nya itu adalah done-nya. Yang bagian if-nya, kondisinya, itu adalah di general, advance, sama ekstra-nya. Yang di filter. Chain input tadi sudah. Sekarang kita masuk ke chain forward. Chain forward artinya tadi saya sudah ngomong bahwa itu paket yang IP-nya berasal bukan dari routermu, dan menuju bukan ke routermu, tapi menuju keluar. Jadi routermu itu hanya dilewati saja. Nah, sekarang di mana buatnya? Sama seperti chain input, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Tapi, chain-nya beda. Ngeletakkan chain-nya, dipilih chain forward, bukan input. Contoh, di layar ini. Chain forward, untuk protokol TCP, yang destination-nya menuju port 80. Ini berarti apa? Web. Website. Berarti, untuk semua paket data yang lewat router saya, yang menggunakan TCP, yang tujuannya adalah ke web, saya drop. Maka dengan demikian, tutermu itu tidak akan melewatkan semua informasi yang menuju ke port 80, alias web. Nanti silahkan kalian coba. Silahkan kalian coba. nanti saya kasih skenario-nya, bagaimana tugasnya nanti. Untuk nyoba ini. Untuk nyoba forward. Terus, karena yang forward itu, biasanya bukan hanya web saja. Macem-macem bisa forward dari routermu. DNS bisa forward dari routermu. Email bisa forward dari routermu. Nah, berarti kamu harus tahu port-nya. Port mana saja. Port mana saja yang digunakan untuk filter itu. Nah, ini data port-nya. Minimal ini yang harus kamu tahu. Kalau web pakai port 80. SSR pakai port 22. Internet pakai port 23. Kalau mau nge-block DNS, yang tidak boleh pakai DNS luar, DNS-nya harus pakai DNS yang dari router saya. Berarti nge-block DNS-nya pakai port 25. FTP pakai port 20 dan 21. Tidak boleh win-block dari router saya. Nah, win-block itu portnya 8291. Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini adalah contoh protokol yang banyak digunakan. Yang mau lengkap silahkan cari di web, di Google. Well known port. Nah, sekarang action-nya sama. Ada action drop. Ada action accept. Nanti di sini, tidak tahu. Di sini diajari apa tidak? Action untuk. Nah, ini ada lock. Action-nya lock. Kalau lock itu apa? Ditulis di lock. Jadi, cara lihatnya di mana? Dilihat di menu lock. Jadi, misalnya saya mau mendeteksi. Orang yang lewat tutor saya itu ke mana saja sih? Nah, maksud saya mendeliki router saya? Kan tidak mungkin? Ya, saya lock saja. Saya catat. Dicatat di lock. Nanti lihatnya saya lihat di lock. Locknya bisa kamu print, nanti bisa kamu keluarkan. Nah, kalau action-nya action lock, berarti dicatat sama dia. Dicatat, misalkan saja untuk mencatat orang yang ngeping ke router saya itu siapa saja sih? Contohnya ya. Nah, berarti change-nya change input. Kan ngeping ke router saya. Kamu lock. Dicatat di dalam router. Nanti dilihat di mana? Dilihat di lock. Filenya di mana? Nanti ada di file. Bisa kamu print. Terus filenya bisa kamu keluarkan nanti hasilnya. Lock prefix itu apa? Lock prefix itu nanti catatannya. Jadi, nama filenya akan ICMP. ICMP apa? ICMP apa? Jadi depannya ada, locknya itu ada tulisan ICMP-nya. Jadi hasilnya nanti ditulis di, ada tulisan ICMP, ICMP, ICMP. Itu huruf depannya aja. Itu kalau lock. Nah, ini contoh locknya. Nah, ini loh. Ada tulisan ICMP-nya. Dilihat di mana-mana di menu lock. Ini nanti bisa kamu keluarkan. Bisa di cut di base keyword, ya bisa. Mau di pakai di mana, ya juga bisa. Jadi kamu bisa menganalisa kalau sesuatu nanti terjadi di rumahmu. Nah, itu lock. Terus kemudian ada mestinya add source to address list. Itu mencatat address list-nya. Nanti saya kasih contoh. Ada lagi add destination to address list. Address list itu apa? Catatan seperti lock tadi itu. Cuma nyatetnya di address list, bukan di lock. Nanti saya kasih tahu. Di sini mungkin tidak ada, ya. Tidak dijelaskan. Nah, ini ada address list. Jadi ada add source to address list atau ada add destination to address list. Setelah ini saya kasih contoh. Address list-nya mana? Ya, kamu nanti di firewall itu ada tab address list. Ini bisa kamu lihat nanti. Address list yang sudah kamu buat itu apa aja. Nanti saya kasih contoh. Setelah ini. Setelah ini. Ini address list. Berarti kamu buat semacam daftar kontak hasil dari filtermu itu apa. Nah, sekarang kalau output gimana? Di sini tidak ada output. Kalau output, chain output adalah chain yang diisi rule-rule yang berangkat dari filtermu. Contoh. Orang yang masuk rootermu itu tidak boleh nge-pink ke router lain. Berarti chain-nya chain output. Orang yang masuk ke routermu, orang yang di routermu itu, user di routermu, tidak boleh browsing. Atau tidak boleh telnet ke suatu tempat tertentu. Nah, itu kamu blok di chain output. Karena berangkatnya dari routermu. Sekarang saya kasih demo sedikit ya. Yang tadi tentang address list. Ini saya masuk ke router saya sendiri aja. Oke, sekarang saya mau tunjukkan dulu filternya. Apa yang saya lakukan? Ini Q nanti tidak usah. Oke. Di IP firewall. filter rule. Kita lihat yang bawah ini aja. Ini saya buat. Ini forward. Coba klik ya. Ini saya sudah buat. Apa sih yang saya buat di sini? Saya mau melihat IP mana saja yang di LAN saya. Yang akses keluar. Dan kalau dia keluar, dia itu mengakses IP mana saja. Itu skenario saya. Saya mau ngecek. Oh, gimana caranya? Berarti saya mesti bikin dulu dulu. Thank you. Untung dikasih copy. Kita ngamuk-ngamuk lagi. Jadi skenario saya adalah saya mau tahu. Di dalam LAN saya nanti ini siapa saja yang akses. Nanti yang kalau keluar dia akses ke mana saja. Saya catat di mana. Nah, karena yang mau saya catat itu dari LAN saya menuju keluar. Berarti router saya akan cuma dilewati saja. Berarti C nya harus saya pakai chain forward. Yang keluar dari ether 1. Ether 1 saya itu adalah ether yang menuju ke Indihome. Yang menuju ke internet. Jadi untuk rulenya saya buat chain forward. Yang menuju ke luar, ke ether 1. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah add source to address list. Berarti IP source nya saya tulis dengan address yang namanya source IP. SRC IP. Saya kasih waktu cuma 1 menit. 0, 0, ini jam, ini menit, ini detik. Kalau saya apply saya oke. Berarti nanti hasilnya ini apa? Hasilnya ini akan ditulis di SRC IP. Di mana saya lihatnya? Di tabnya address di sini. Berarti ada IP ini mengakses ini. Contoh. Sekarang saya akan akses Google. Nanti akan tertulis di sini. Nomor IP saya berapa. IP config. Saya dapat nomor 251. Berarti IP source saya 251. Sekarang saya mau browse ke Google. Google.com. Enter. Kalau kita lihat nanti di sini. Ini. Ini. Dari source saya 251. Ini Google.com itu isinya ini. Berarti yang diakses itu ini semua. Ini nomor saya. Saya urutkan ini berdasarkan time out. Yang paling terakhir yang keluar paling belakangan. Oke. Saya minimasi ini supaya langsung kelihatan. Saya mau akses detik.com ya. Saya buat begini aja supaya nanti kamu kelihatan. Nah ya. Www. Oh enggak mau. Www. Detik. 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 Ini adalah IP-IP.com yang saya akses. Ini di sini saya. Sourcenya ini. Nah ini kan punya saya ini. 188251. SRC. Dia keluar terus. Tapi cuma saya kasih waktu satu menit sudah itu dia hilang. Dia hapus sendiri. Supaya enggak menemani saya. Saya enggak nge-block. Saya tapi add source to address this. Kalau saya block. Ya enggak bisa ke detik. Menuju detik.com enggak bisa nanti. Ya. Oke. Nah sekarang. Yang lain apa? Yang lain saya juga membuat rule. Ini kan source-nya. Semua yang forward. Yang menuju ke ether 1. Saya tambahkan destination-nya. Jadi add destination to address list. Saya kasih nama DSTIP. Berarti DSTIP itu nanti adalah isinya adalah IP-IP tujuan saya. Tujuan dari orang-orang yang ada di lain saya itu. Saya bisa melihat. Oh dia itu kemana? IP-nya. Jadi kalau saya lihat di sini. Ada di DSTIP. Jadi 251 itu barusan mengakses ini, ini, dan ini. Yang dibuka satu, detik.com. Tapi detik.com itu kan isinya banyak. Dia bisa request, request, request. Jadi request, response, request, response. Jadi mungkin ada beberapa request yang terjadi. Satu kali request ada banyak response. Jadi dia menuju ke banyak tempat. Bisa kejadian seperti ini. Cuma satu menit. Nah ini kalau add source to address list. Kalau enggak kamu kasih time, ya sudah dihasilkan selamanya. Tapi sedikit lagi penuh nanti punya. Penuh dengan text-text ini. Nah ini kan habis. Tambah-tambah, tambah. Itu contoh untuk, nah gunanya untuk apa? Add source to address list. Nanti address list bisa kamu gunakan. Oh berarti IP-IP ini enggak boleh. IP-IP yang ada di address list saya ini, yang ini enggak boleh. Tapi itu advance. Itu nanti. Itu nanti di network security, di mana itu banyak menggunakan ini. Kalau pada security nanti banyak menggunakan address list-address list ini. Kalau forward, mau block, ya sama. Contoh. IP saya bisa web. IP saya tidak boleh web. Boleh, bisa. Tidak bisa akses web. IP saya tidak bisa akses ke debit.com. Bisa. Tunggu ya. Ini kan IP saya 251. Saya bisa browsing masih. Misalkan saya mau nge-block IP saya enggak boleh browsing gimana. Ayo. Berarti harus saya buat filter. Yang dimana. Saya akan buat filter. Forward. Yang protokolnya adalah TCP. yang menuju ke port 80. Yang menuju ke port 80. Jadi chain forward. Yang menggunakan protokol TCP. Yang disini-isini ke port 80. Action-nya saya tolak. drop. Drop. Oke. Kan buat ya Pak. Drop. Forward TCP untuk 80. nanti ini apakah nanti punya saya pasti enggak bisa 80. Ya. 80 pasti enggak bisa. Tapi ingat web itu bukan cuma 80. Pada saat kamu akses ke 80. Itu dalamnya mungkin ada yang dia nanti akan minta ke 443. Jadi bisa akses ke HTTPS juga. Nah kalau HTTPS gimana Pak? HTTPS itu port-nya 443. Bukan 80. Nah berarti harus saya drop juga. Misalkan. 80 saya drop. Terus saya tambah lagi. Chain forward. Untuk 443. Ini untuk HTTPS. Action-nya juga saya drop. Apply. Oke. Sudah kan ada dua. Sudah. Sudah. Plus. Tadi ini harusnya saya ganti ke tetap 80. Apply. Oke. Kamu bisa membuat chain lagi. Di sini mungkin bisa langsung saya tambah ya. Cuma satu. Oke. Terus saya membuat lagi. Forward. Protocol TCP. Untuk port. 443. Action-nya set. Berarti baik web maupun untuk untuk HTTPS maupun HTTP saya block. Nah masalahnya browser itu punya memori, punya case. Kalau case-nya masih ada dia ngambil di case-nya. Nah. Kamu harus bersihkan dulu. Ini tak tutup, eh tak bersihkan semua ya. Di option. Di private and security. Nah ini kamu clear. Clear sama browsing ini, ini, ini. Oke ya. Sekarang. Sekarang. Tadi kan saya block. Seharusnya sekarang kalau saya masuk ke Google.com. Tidak bisa. Karena 443 itu tidak ada TPS. Itu saya block. 80 juga saya block. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa akses ke mana-mana. Web saya. Untuk port 80 dan port 443. Oke ya. Stop dulu. Terus. Terus kalau saya loloskan gimana? Coba saya loloskan. 80. Saya akses. 443. ya. Nah nanti bisa kamu tambah IP ini aja yang enggak boleh, network ini aja yang enggak boleh. Kamu taruh di mana? Ya taruh di tadi, seperti yang kita waktu belajar input itu. Ya taruh di mana? Ya taruh di sini. Di generalnya ini. Dari source mana yang enggak boleh? Atau menuju IP mana aja yang enggak boleh? Silakan. Attance-nya kamu isi. Ini juga bagian daripada if-nya tadi. Nah ini address list. Untuk IP mana aja? Jadi dia harus baca address list mana yang enggak boleh. Nanti ini advance, ini enggak usah dipakai dulu. Extra juga begitu. Seberapa lama? Mau kapan? Jam berapa? Semua bisa di sini-sini. Nah sekarang pakai ini aja dulu. Karena cuma manajemen jaringan komputer. Cuma manajemen aja. Itu contoh untuk power word. Ini outputnya apa? Berarti paket yang datang dari router saya. Contoh. Paket pingnya ya. Kalau saya masuk router saya. Saya kan nomor saya tadi kan 188251 ya. Kalau saya pakai tool, saya pakai ini aja. Ini terminal ini. Saya pakai ini. Ini masuk mana? Saya masuk, saya ping ke router saya. Saya masuk dari... Sorry. Saya masuk router saya. Saya ping ke laptop saya. Nomor 192.168.188.251. Ini nomor saya. Bisa ya? Kan berarti berangkatnya dari router saya. Saya ping ke laptop ini. Kan saya masuk ke router saya. Bisa ya? Sekarang mau tak block. Dari mana pak? Nggak boleh. Si masuk router ini nggak boleh nge-block mana-mana. Eh, nggak boleh ping mana-mana. Ya oke. Jadi nanti saya buat. Rule-nya. Saya buat. Untuk chain output berarti. Yang protokolnya ICMP. Jadi. Saya nggak boleh nge-ping dari router saya. Menuju ke manapun. Nggak peduli siapapun. Action-nya adalah. Saya drop. Nah oke. Ini ya. Drop ICMP. Iya kok ya? Ini ya. Sekarang kita coba. Tadi saya ganti password. Saya masuk ke router saya. Sudah saya pasang filter. Tidak boleh. Ping dari router saya. Sekarang coba saya ping ke nomor ini. Cek. Saya nggak bisa nge-ping. Artinya output-nya nggak bisa keluar. Kalau saya izinkan. Accept. Saya. Karena saya izinkan ya. Tadi kan. Recheck. Udah. Itu output. Karena berangkatnya dari router saya. Jadi IP source-nya router saya. Tidak boleh nge-ping mana. Misalkan jadi supaya nggak boleh nge-ping. Atau nggak boleh telnet. Atau nggak boleh web. Apa-apa. Silakan. Pokoknya yang berangkat dari routermu. Bukan pakai chain output. Itu. Jadi saya sudah jelaskan. Bagaimana bikin filter. Di menu IP firewall. Menggunakan chain input. Chain forward. Chain output. Sudah kasih contoh-contohnya. Oke. Ini saya stop dulu. Setelah ini kalau mau tanya jawab. Oke. Oke. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.